Selamat datang Dlober, selamat datang di Dlober Channel Berikut kami sampaikan pemain Indonesia yang berlaga di hari kedua All Angler di 2023 Di lapangan 1 ada Kang Seo dari Korea Dengan ranking 13 dunia berhadapan dengan Fajar Alfenriant Albianto ranking 1 dunia Pertemuan terakhir mereka di Petronas Malaysia Open 2023 Fajarian menang dengan 2-1-18, 2-1-17 Masih dari lapangan 1 ada Leoroli Kanando dan Daniel Martin yang berranking dunia 11 Berhadapan dengan Aron Sia Sohoi yang berranking dunia 2 Head-to-head 4-0 untuk Aron Sia Pertemuan terakhir di Hatsui Indonesia Master 2022 Aron Sia menang dengan 2-7-2-5, 2-1-14 Selanjutnya di lapangan 2 ada Jiko Aurodwi Wardoyo Berranking 17 dunia berhadapan dengan Darren Liu Malaysia yang berranking dunia 32 Head-to-head 1-0 untuk Jiko Pertemuan terakhir di Macau Open 2019 Jiko menang dengan 2-1-16, 2-1-18 Masih di lapangan 3 ada Zakario Hacianus Sumanti Hediana Julia Marbella Berranking dunia 30 berhadapan dengan Mark Ramsos Isabel Lohau dari Jerman Head-to-head adalah 0-1 untuk Mark Isabel Pertemuan terakhir mereka ada di Yonek French Open 2022 Mark Isabel menang dengan 2-1-19, 2-1-17 Selanjutnya masih di lapangan 3 ada pertemuan All Indonesia Pramudia Kusmawada dan Jeremia Rambitan Yang berranking dunia 20 bertemu dengan Asan Hendra Berranking dunia 3 Head-to-head adalah 3-0 untuk Asan Hendra Pertemuan terakhir Petronas Malaysia Open 2023 Asan Hendra menang 2-1-19, 2-1-17 Masih di lapangan 3 ada Jonathan Christie yang berranking dunia 2 Berhadapan dengan Weng Hongyang dari China Dengan ranking 27 dunia Head-to-head 1-0 untuk Weng Hongyang Last meeting Korea Open Open di tahun Championship 2022 Weng Hongyang menang dengan 12-21, 2-1-19, 2-1-15 Di lapangan 4 mempertemukan 2 pasang pemain Indonesia Dejan Ferdinand Sahar dan Gloria Emanuel Wijaya Yang berranking dunia 17 berhadapan dengan Melati Defakta Fiatty, Praven Jordan Indonesia Yang berranking 43 dunia Ini merupakan pertemuan pertama mereka dalam tur resmi BWF Terakhir di lapangan 4 Ada Apriani Rahayu Siti Fadia dari Indonesia Berranking dunia 5 Berhadapan dengan Jacqueline Lima Sahabnya 5 dari Brazil Yang berranking dunia 43 Dan ini merupakan pertemuan pertama mereka di turnamen BWF Tetap dukung tim Indonesia Agar mereka dapat memberikan terbaik di turnamen All Agion 2023 ini Terima kasih sudah menyaksikan video ini Bantu kami untuk like, komen, dan subscribe-nya Agar kami menjadi jauh lebih baik Saksikan video kami selanjutnya Terima kasih